Pemirsa atraksi sulap biasanya menghibur anak-anak. Nah, kali ini anak-anaklah yang melakukan atraksi sulap, wak pesulap profesional. Buatnya 8 tahun satu ini, Kim Livia sudah menolehkan berbagai prestasi dengan kepiwayannya bermain sulap. Bocah 8 tahun yang jago sulap. Sudah lebih dari 10 trik sulap ia kuasai sejauh ini. Mulai dari menghilangkan burung sampai permainan bunga. Hobi ini rupanya sudah ia geluti sejak usia 4 tahun. Tak heran, sekarang Kimi makin jago dan kerap tampil bag pesulap profesional. Awalnya, Kimi ikut lomba talent di Bandung pada 2018. Dari 700 peserta, Kimi Livia berhasil jadi juara pertama sulap dengan bakat Catwalk Sulap. Sejak itu, ia pun akhirnya rajin berlatih kepada pesulap profesional tanah air seperti Alford Suwiknyo dan Steve Marcello. Kimi pernah tampil di stasiun TV-TV. Kimi pernah tampil di mok. Kimi pernah tampil di sekolah. Karena pandemi, jadi Kimi online. Jalan terang Kimi Livia menjadi pesulap profesional tentu juga karena dukungan 100% keluarganya. Dengan dia belajar sulap itu, salah satunya saya melihat banyak banget psikologi untuk anak itu. Dia belajar fokus, dia juga belajar untuk public speaking-nya. Karena dia kalau untuk perform, dia harus ngomong nih interaksi sama penonton, untuk interaksi sama semua orang. Jadi dia di situ membantu untuk memperlancar. Kimi belajar sulap itu. Selain sulap, Kimi pun senang menari. Makanya, ia bermimpi suatu saat nanti bisa tampil di panggung internasional menggabungkan sulap dan tarian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, melaporkan.